Muhammad Tabrani Surjoit Jirto lahir di Pamekasan, tanggal 10 Oktober tahun 1904 dan wafat di Jakarta, tanggal 12 Januari tahun 1984. Ia seorang jurnalis dan politikus berdarah Madura. Sejak awal ia gigi melawan kolonialisme, terutama terkait diskrimasi terhadap ras dan suku bangsa. Dalam sidang para pemuda, Muhammad Yamin memberikan urayan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda yang dipengaruhi lima faktor, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Yang tidak diketahui banyak orang adalah peristiwa sebelum tercetusnya ikrar sumpah pemuda itu. Yamin dan Tabrani bersilang pendapat. Yamin Kuku ingin memakai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, sementara Tabrani mengatakan, karena disebut tumpah darah Indonesia, maka harus ada bahasa Indonesia. Keduanya tidak menemukan titik temu dalam sidang pemuda pertama tahun 1926, sehingga kemudian membawanya lebih lanjut untuk didiskusikan pada sidang yang kedua tahun 1928. Akhirnya, gagasan Tabrani itu pun disetujui.